Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Kemaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA Masih kita lanjutkan sesi kita tentang Seputar metode penelitian Dan dalam sesi ini kita akan coba ulas Sebuah skema yang ini saya buat beberapa tahun yang lalu Skema ini muncul pada saat saya di Jepang Ketika diminta untuk merefleksikan Perjalanan kami di Jepang selama dua minggu Kemudian saya melihat ada kekuatan Di balik masyarakat Jepang Kemudian kekuatan tersebut Tertanam di dalam jiwa mereka Sehingga skema ini atau bagat ini Dilahirkan ketika saya melihat Kemampuan orang Jepang beradaptasi dengan Dunia modern Tetapi mereka juga tidak melupakan Aspek dari Keyakinan mereka sebagai orang Sinto Dan juga ini dimunculkan dari Kajian saya terhadap beberapa Buku tentang ilmu sosial Jadi ini hanyalah rangkaian Untuk membantu teman-teman yang sedang Melakukan studi S2 dan S3 Jadi ini biasanya saya sampaikan kepada mereka Dimana posisi riset mereka Sudah pernah saya sampaikan pada sesi sebelumnya Tapi apa yang harus mereka kaji Bagaimana menghubungkan dengan dunia teori Inilah atau skema inilah yang Memberikan narasi kepada mereka Dan juga ini bisa digunakan oleh para Peneliti untuk tahu Dimana posisi dan apa saja yang mereka kaji selama ini Jadi terkadang proses naming atau memberi nama pada riset atau kajian Itu adalah salah satu dari Hal yang harus dipupuk kepada para peneliti muda Nah di atas itu adalah Ada yang namanya Spirit Jadi ini Spirit Di Barat Kajian Spirit ini pernah dikopas oleh Hegel Kemudian juga Kalau kita baca buku Herder Kalau Hegel Memunculkan konsep Spirit Herder juga demikian Di Nusantara Pernah juga dimunculkan oleh Hamzah Halsuri Jadi Spirit Ini memberikan kekuatan Keilmuan pada seseorang Sehingga dia Mampu menjadi seorang ilmuwan Atau filosof Atau begawan ilmu Pujangga juga boleh Dalam tiga hal Jadi kenapa orang tersebut berjasa Di dalam Rimba ilmu pengetahuan Karena mereka mampu Memaknai Spirit Dan diturunkan Dalam Bentuk-bentuk keilmuan Bentuk-bentuk kajian Dimana Kemudian diteruskan oleh Para peneliti berikutnya Kita juga bisa Para pemula Untuk Masuk ke kajian seperti ini Dengan pendakian Intelektual Dan penelitian yang pernah saya Sampaikan Sebelumnya Dan Ini kemudian akan Membentuk Cakrawala Peradaban Sebuah Bangsa Jadi kalau Ada ilmuwan yang sampai Pada Persoalan Spirit Maka dia Akan mampu Menerjemahkan Dan memberikan Wacana Keilmuan Sampai ke akar Rumput Jadi Hegel Herder Kemudian Di Nusantara Ada Hamzah Fansuri Yang dikaji oleh Syed Noqib Alatas Itu membentuk Satu bingkai Keilmuan Di Nusantara Yang Masih berpengaruh Atau masih memberikan Dampak Hingga Hari ini Nah Dari Spirit Kalau kita Bawa ke sini Itu melahirkan Apa yang disebut Dengan Relu Nilai Nilai-nilai Yang muncul Atau dalam Karya Para Intelektual Atau Begawan Ilmu tersebut Dia turunkan Konsep Spirit Dalam Nilai Setelah Nilai Dia juga bisa Diturunkan lagi Menjadi Kekuatan Etika Jadi Di sini Karya-karya Mereka Menjadi Kekuatan Yang Mampu Memberikan Arah Yang Lebih Baik Bagi Generasi Berikutnya Sehingga Membentuk Apa yang disebut Dengan Moral Moral Baik Dan Buruk Dan Standar Yang dibuat Atasnya Yang berdasarkan Dari Spirit Setelah Moral Itu Biasanya Di bawahnya Itu Ada Behavior Tingkah Laku Ini Sudah Mampu Dilihat Dalam Kegiatan Atau Dalam Aktifitas Sehari-hari Yang Tiga Di atas Itu Biasanya Belum Kelihatan Lebih Pada Ketika Metafisika Tapi Kalau Behavior Tingkah Laku Kemudian Memunculkan Aksi Sosial Atau Social Action Dan Berikutnya Membentuk Suatu Kebudayaan Nanti Kita Kupas Bagaimana Bentuk Bentuk Kebudayaan Tapi Secara Garis Besar Kebudayaan Itu Memuat Tentang Sistem Makna Sistem Berfikir Dan Disitu Ada Persoalan Tentang Simbol Nah Para Peneliti Dia Bisa Melihat Apakah Kajian Dia Masuk Dalam Kajian Behaviors Atau Aksi Sosial Nanti Dia Baru Masuk Ke Dunia Teori Di Balik Konsep Ini Kemudian Di Tengah Tengah Ini Spirit Kemudian Memunculkan Kajian Tentang Religion Relogy Disini Terpulang Nanti Agama Apa Yang Coba Disampaikan Atau Kajian Dari Relogy Ini Kemudian Bentuk Dengan Art Jadi Visualisasi Agama Itu Biasanya Dengan Seni Dan Hampir Semua Agama Itu Sangat Menghormati Seni Dalam Islam Juga Demikian Kristen Buddha Hindu Hampir Semua Agama Memiliki Kekuatan Seni Di Balik Agama Tersebut Dan Kemudian Itu Yang Diterjemahkan Oleh Para Pujangga Sehingga Dari Agama Ini Memunculkan Nanti Ada Yang Mencoba Merekam Pemikiran Keagamaan Dalam Bentuk Puisi Dalam Bentuk Tarian Kemudian Dalam Bentuk Kaligrafi Dari Seni Ini Kemudian Muncul Apa Yang Disebut Dengan Mining Atau Makna Dari Makna Kemudian Memunculkan Kajian Tentang Simbol Dari Simbol Baru Muncul Sosio Culture Atau Kebudayaan Di bawah Itu Baru Muncul Apa Yang Disebut Dengan Rit Dari Ng